Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 94 tahun 2016 tentang jenis invasif, hewan invasif adalah hewan yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hingga kerugian ekonomi dan berasal dari luar negeri. Yang menjadi objek belajar bersama kita kali ini adalah kecoa yang berasal dari Australia. Ada berbagai jenis kecoa di dunia ini, tapi mari kita lihat 3 spesies kecoa yang berasal dari 3 negara yang berbeda. Yang pertama, kecoa Jerman. Memiliki ukuran yang lebih kecil dari kecuganya, dan tiga warnanya yang dimiliki adalah warna coklat muda agak keselingan. Bentuk tubuh dari kecoa Jerman ini juga berbeda dengan 2 kecoa lainnya. Bentuk badan dari kecoa Jerman, bayi seperti lidah. Yang kedua yaitu kecoa Amerika. Kecoa Amerika memiliki ukuran tubuh yang paling besar di antara ketiga kecoa ini. Kemudian yang ketiga adalah kecoa Australia. Kecoa Australia memiliki warna yang paling gelap dari antara kecoa ini. Sekarang kita bertanya-tanya, lalu bagaimana caranya kecoa Australia ini bisa sampai ke Indonesia? Nah, kemungkinan terbesar adalah bahwa kecoa ini terbawa masuk secara tidak sengaja oleh benda-benda lain, seperti kapal ataupun beberapa alat transportasi lainnya. Karena kecoa ini sangat mudah terbawa, kecil dan pastinya bisa bersembunyi di balik barang-barang bawaan yang ada pada kapal. Nah, kemampuan kecoa untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan reproduksi yang cepat, membuat kecoa ini bisa menjadi hewan invasi di Indonesia. Kecoa ini merupakan jenis kecoa rumah periplaneta Australasi. Kecoa merupakan serangga dengan bentuk tubuhnya yang pipih dan oval. Kecoa ini memiliki warna merah kehitaman yang berkilau sepanjang tubuhnya. Kemudian, pada bagian thorax akan berwarna coklat hingga abdomen. Pada bagian kepala, warna coklat akan lebih pekat. Sepanjang tepi protonum kecoa terlihat ada garis berwarna kuning. Tubuh kecoa terdiri atas kepala, dada, dan perut. Kira-kira, apakah kalian bisa menebak ini kecoa betina atau jantan? Ya, kecoa betina. Karena ujung sayapnya tidak melampaui ujung perutnya. Sedangkan pada kecoa jantan, ujung sayap akan melampaui ujung perutnya. Jika kita melihat dari atas, maka kita akan melihat bagian kepala, antena, sayap, dan juga kaki dari kecoa. Jika kita mengamati dari bagian bawah, kita akan melihat kepala, abdomen, sersi, dan juga thorax. Sekarang, mari kita lihat bentuk kepala dari kecoa ini. Kepala atau sepal dari kecoa tersembunyi di bagian bawah protonumnya. Pada bagian kepala kecoa terdapat sepasang mata majemuk dan satu mata tunggal. Taukah kamu, sepasang mata majemuk dari kecoa ini terdiri atas 2000 lensa. Dan mata tunggal ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya di kondisi yang gelap. Di bagian kepala kecoa terdapat alat mulut yang digunakan untuk mengunyah makanannya. Terdapat sepasang maksila untuk membersihkan antena dan kaki. Untuk mendorong setiap makanan dan mengecek apakah makanan tersebut dapat ditelan, kecoa memiliki bibir belakang atau labium yang berbentuk seperti lengan. Jika dilihat pada video ini, kita dapat melihat kecoa tersebut menggunakan dua labiumnya untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Kecoa memiliki tiga pasang tungkai dan sepasang sayap. Tungkai bagian belakang memiliki ukuran yang lebih kuat dan panjang. Tungkai kecoa ini dilengkapi dengan rambut di sepanjang kakinya yang berfungsi sebagai alat perabah. Terdapat lempengan besar yang menutupi dasar kepala dan sayap kecoa yang disebut protonum. Yang berikutnya kita akan melihat mengenai bentuk antena dari kecoa. Seperti kita ketahui, setiap kecoa memiliki sepasang antena yang kira-kira panjangnya itu sepanjang dengan tubuhnya, yaitu kurang lebih 40 mm. Dan terdiri dari 140 segmen. Segmen proksimal pertama dan kedua disebut sebagai scape dan juga pedissel. Serta segmen distal sisanya secara kolektif disebut sebagai flagellum. Setiap segmen akan terhubung ke segmen-segmen lainnya melalui sendi yang sangat fleksibel. Akan tetapi hanya sambungan head scape dan scape pedissel yang bisa bergerak dengan aktif sesuai dengan kontraksi otot yang berlangsung pada segmen-segmen tersebut. Pada bagian abdomen atau perut dari kecoa merupakan bagian yang digunakan untuk tempat reproduksi. Dari ujung abdomennya terdapat sepacang sersi yang berperan sebagai alat indera. Sersi ini berhubungan langsung dengan kaki ganglia saraf abdomen kecoa untuk adaptasi pertahanan. Jadi, apabila kecoa merasakan adanya gangguan pada sersi, kakinya akan langsung bergerak lari sebelum otak menerima tanda atas sinyal. Kecoa betina akan menghasilkan telur dalam kapsul yang disebut Uteca. Apakah kamu pernah melihat ini? Uteca ini akan dibawa oleh abdomen betina dan diletakkan sesudah terbentuk pada tempat yang nyaman. Strukturnya sangat khas lho, berbentuk seperti dompet yang didalamnya terdiri 20-30 embryo yang berkembang dalam manus parawe. Kecoa memiliki jenis metamorfosis yang tidak sempurna. Yang berarti, kecoa tidak menjalani setiap fase metamorfosis yang ada pada beberapa serangga lainnya, seperti fase telur, larva, pupa, dan juga imago. Kecoa hanya menjalani fase telur, limpa, dan juga imago atau dapat disebut sebagai kecoa dewasa. Pada awalnya, telur kecoa berasal dari hasil proses pembuahan antara sel telur betina dan sel sperma dari kecoa jantan. Kecoa betina akan meletakkan telur yang dikandungnya di atas sampah atau permukaan tanah. Kecoa betina dapat menghasilkan telur yang cukup banyak dalam sekali bertelur, yaitu sekitar 16-32 butir telur. Telur kecoa sendiri berwarna coklat atau hitam yang biasanya dilindungi dengan OTK atau cankang kapsul. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan dan tergantung pada jenis dan juga spesies induknya. Ketika telur sudah menetas, maka akan mengalami stadium selanjutnya yaitu stadium linfa atau bayi kecoa. Pada stadium linfa, kecoa akan menetas dari telurnya dan menjadi kecoa-kecoa kecil atau bayi kecoa. Bayi kecoa yang disebut linfa ini berukuran sangat kecil yang ukurannya hampir sama dengan kutu beras. Hanya saja warna linfa adalah warna putih. Stadium dari linfa memerlukan waktu sekitar 60 hari agar linfa dapat hidup menjadi kecoa dewasa. Dalam kurung waktu sekitar 60 hari itu, linfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4-7 kali. Setelah fase linfa berakhir, maka kecoa akan berada di fase imago yakni fase kecoa dewasa yang memiliki rupa yang sama seperti induknya. Yang berikutnya adalah mengenai cara berjalan dan juga cara bergerak dari kecoa. Kita semua pasti sudah tahu kalau kecoa itu bisa bergerak dengan sangat cepat, sehingga sulit untuk bisa ditangkap oleh manusia. Terkadang saat kita hendak menangkapnya, kecoa sudah kabur duluan. Nah, kecoa itu sebenarnya memakai cara khusus loh supaya bisa bergerak dengan cepat. Kecoa akan mengaitkan tubuhnya menggunakan pengait di kedua kaki belakangnya, lalu ia akan meloncat ke udara yang membuat gerakan seperti mengayun. Kecoa sendiri tidak menjatuhkan diri saat bermanufar, tetapi ia akan berlari pada kecepatan penuh ke pinggir, lalu menyingkutkan kait kaki ke belakang ke permukaan sambil dia meloncat, sehingga ia akan mengayun seperti pendulum. Teknik yang digunakan oleh kecoa ini dapat menghemat energi sebesar 75% dibanding dengan gerakan meraya perlahan. Yang berikutnya adalah reaksi kecoa terhadap rangsangan. Dalam menghadapi reaksi terhadap rangsangan, yang terjadi pada kecoa sangatlah mengandulkan kemampuan dari antenanya sendiri. Antena kecoa merupakan organ sensorik multifungsi yang berperan sebagai indera penciuman, rasa takut, suhu, dan juga kelembapannya. Dari beragam indera, rasa taktil dianggap memainkan peranan kunci untuk memahami objek di sekitarnya, karena sebagian besar spesies kecoa nocturnal memiliki antena yang sangat penting untuk menentukan posisi, bentuk, dan juga tekstur benar di sekitarnya saat ia berada dalam kegelapan. Selain itu, fungsi antena motorik sensorik juga berkontribusi terhadap rasa sentuhan aktif. Taukah teman-teman, kecoa itu mampu untuk bertahan hidup dari bom nuklir lho? Tapi kenapa ya kecoa mati jika disemprot oleh semprotan serangga? Kecua ini lebih tahan terhadap radiasi radioaktif dari ledakan nuklir. Tapi bukan berarti tidak ada yang mati ya teman-teman. Hal ini disebabkan oleh karena ukuran tubuh kecoa yang kecil dan memiliki eksoskeleton yang melindungi tubuhnya dari radiasi dengan cara menyerap radioaktif tersebut. Sedangkan, cairan semprotan insektisida itu mengandung racun yang kuat. Racun ini akan memengaruhi sistem saraf kecoa. Sistem saraf yang sudah terkena racun ini akan meninggalkan efek residu yang tahan lama di tubuhnya. Ada hal unik lagi nih. Taukah teman-teman kalau kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala hingga berminggu-minggu lho? Iya, kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena kecoa memiliki sistem peredaran darah yang lebih luas daripada manusia. Ketika kepalanya terpotong atau lepas, leher kecoa akan menutup dengan pembekuan. Lalu, bagaimana ya kecoa bisa bernafas dan makan? Pernafasan kecoa tidak dikontrol oleh otak. Mereka bernafas melalui spirakel atau lubang kecil di setiap segmen tubuhnya. Kecoa adalah hewan berdarah dingin, jadi mereka tidak mengeluarkan banyak energi sehingga dapat bertahan hidup tanpa makan hingga sebulan. Menariknya lagi, kepala dari kecoa yang sudah lepas juga dapat berfungsi. Kepalanya dapat menggerakkan antena selama beberapa jam sampai pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Kecowa terdiri dari tiga bagian, yakni kepala, dada, dan juga perut. Pada bagian kepala terdapat antena yang terdiri dari 140 segmen. Kecowa memiliki tiga pasang tungkai dan sepasang sayap yang menempel di bagian dada. Kemudian dapat diketahui bahwa tempat reproduksi kecoa berada di bagian perut. Metamorfosis dari kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna. Kemudian terdapat dua fakta unik dari kecoa. Yang pertama adalah bahwa kecoa bisa tahan terhadap radiasi nuklir. Dan yang kedua adalah kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam durasi beberapa jam. Saran yang dapat peneliti berikan adalah observasi dapat dilakukan dengan cukup mudah jika kecoa diletakkan di dalam kotak plastik atau kaca yang transparan sehingga calon peneliti dapat dengan mudah mengeksplorasi seluruh tubuh maupun perilaku kecoa. Kemudian untuk melakukan dokumentasi, peneliti menyarankan bagi para calon peneliti selanjutnya untuk menggunakan kamera digital. Hal tersebut dikarenakan kualitas kamera digital jauh lebih bagus daripada kamera handphone yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati! Selamat menikmati!